Intro Halo semua viewers, welcome back to Health on Top dan terima kasih masih tetap setia bersama kami dan tentunya masih bersama Sabam Api langsung aja kita langsung ngobrolin tentang Taekwondo-nya ini Nah Sabam, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrolin tentang seharianya Sabam terus juga tentang apa yang Sabam lakukan, ada komunitas keluarga olahraga juga, nah aku pengen di kali ini kita pengen ngobrolin tentang Taekwondo ini sendiri Nah Taekwondo ini sendiri sebenarnya jenis-jenisnya ada apa aja Sabam? Kalau Taekwondo ini ada dua disiplin atau dua kategori ya yang pertama itu ada namanya, yang pertama kirugi kirugi itu yang tarungnya oke kemudian ada namanya pomse pomse itu yang seninya atau yang jurusnya, nah dua disiplin ini juga dipertandingkan baik di nasional maupun di internasional oke, dan itu tuh berarti kalau saya dengar penjelasannya Sabam sendiri mulai dari judo, mulai dari wushu juga tadi sekarang juga Taekwondo berarti kurang lebih ada yang tarung dan ada yang seni bela dirinya gitu ya? betul, betul sekali nah itu tuh maksudnya kalau saya ini berpikirnya orang kaum nih misalnya saya Taekwondo terus saya memilih yang seni gitu secara teknik gitu apakah nanti suatu saat saya tetap bisa memahami teknik-teknik pertarungan gitu kalau misalnya saya pengen ikutin lomba pertarungan? saya ambil contoh misalkan di Taekwondo ya di Taekwondo ini kan tadi saya sampaikan ada dua disiplin atau dua kategori baik kirurgi, yang tarung maupun yang pomse yang seninya karena Taekwondo ini berhubungan dengan juga tingkatan level atau sabuk ada sabuk putih, kemudian sabuk kuning dan seterusnya sampai dengan hitam dan hitam pun ada levelnya lagi ada dan satu dan dua dan seterusnya ini olahraga bela diri yang dilatih baik yang perorangan yang tarung kirurgi maupun yang pomse ini juga dilatih dari kurikulumnya jadi semua Taekwondo yang kirurgi maupun yang pomse pasti akan diajarkan mengenai jurus-jurusnya seperti apa mengenai teknik tangkisan teknik pukulan teknik tendangan teknik serangan teknik event yang semua itu ada di dua unsur tadi ada di kirurgi dan juga ada di pomse nah hal-hal itu yang makanya kemampuan tadi ada yang kemampuannya kirurgi yang tarung dia apakah bisa pomse? bisa juga tapi nanti ketika sudah masuk kepada zona prestasi dia akan melihat kemampuan dia itu kelebihannya di mana oh kelebihannya di pertarungan berarti dia cocok di kirurgi oh kelebihannya dia adalah di jurusnya bagus oh dia main di pomse itu yang nanti mengarah kepada spesial skillnya dia masing-masing dan itu juga pasti ditentukan kayak harus ada sahabat maafi gini gitu ya harus ada instrukturnya lah kurang lebih gitu ya supaya mereka bisa bisa kelihatan nih bidangnya di mana gitu ya ya dukungan-dukungan itu pastinya akan menggantung kepada percepatan dia punya prestasi ya karena dibalik figur seorang juara pastinya juga ada figur seorang pelati yang betul-betul concern fokus kepada peningkatan kemampuan dia kalau pelati yang jelik pastinya oh kelebihannya dia adalah di kiruginya yang menjadi PR besarnya adalah untuk bagaimana percepatan prestasi di kiruginya bisa bagus disentuh lah disitu sebaliknya juga ketika bermain di pomse jadi hal-hal itu yang paling atau mendukung semua ya untuk para prestasi mereka oke nah sabam kalau misalnya saya berbicara tentang taekwondo ini sebenarnya teknik dasarnya itu apa sih sabam apakah cuma menendang atau bagaimana kompleks ya untuk bicara taekwondo dari otot lower body-nya bekerja upper body-nya pun bekerja lower body-nya adalah ini yang berhubungan dengan kepada teknik kendangan kendangan itu banyak dari berbicara kendangan dolyo chagi up chagi duirigi dan banyak sekali kalau kita buka dalam ikal taekwondo kemudian upper body-nya itu ada ada jumok atau pukulan dan di pertandingan kirugi yang tarung itu kendangan dan pukulan itu menjadi hal yang terlihat di pertandingan karena saat pertandingan yang sekarang ini ada perubahan peraturan sekarang pakai sistem PSS dengan pakai scoring sistem ketika kendangan ada yang full keras juga ada yang tidak poin ketika tendangan hanya yang ditempel saja tapi kayak digesek itu juga ada yang poin karena ada yang pakai dengan dua body protector yang berbeda jadi hal itu yang menjadi perubahan pelatih untuk membuat problem matihan yang tadinya masih di sistem DSS sekarang pakai sistem PSS kemudian dari pukulan juga yang jumok ketika menyentuh body protector dengan impact yang oke dilihat oleh wasit itu akan menjadi poin satu untuk yang melakukan oke 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 terlihat benernya cukup kompleks ya gak cuman sekedar tendangan doang yang seperti orang awam atau kayaknya saya pikirkan gitu nah saya juga jadi penasaran nih sabam kalau misalnya ada anak kecil nih kira-kira kalau misalnya seorang anak itu pengen latihan di taekwondo gitu itu bisa dimulai itu dari umur berapa apakah dari kecil banget atau 2-3 tahun mungkin atau bagaimana yang pertama kalau saya baca literatur dari buku LTAD LTAD Kanada LTAD itu Long Term Athlete Development dimana itu akan berbicara mengenai siklus perkembangan atlet dari mulai latihan sampai dengan usia pensiun oke kalau saya baca di buku itu mulai bergabung di taekwondo active start ya active start itu di usia 4 tahun 3-4 tahun nanti terakhirnya adalah ketika dia masuk kepada trend to win ini pertama tadi active start di usia 4 tahun pertama kali mulai kemudian golden edge-nya kepada trend to win itu yang putra itu di usia 21 yang putri itu di usia 19 kita lihat di dunia banyak sekali yang usia-usia segitu yang sudah merasakan podium satunya di kejuaraan dunia jadi usia 4 tahun silahkan bergabung tapi porsi programnya porsi latihannya itulah yang menjadi perbedaan kalau bicara mengenai active start mereka kita latih dengan mereka minimal suka dulu apa yang membuat mereka suka kita tarik dengan media dengan varia setihan dengan keceriaan dengan kegembiraan itu akan membantu merangsang mereka untuk lama-lama akan tertarik nanti meningkat lagi kepada misalkan learn to trend bagaimana belajar untuk latihan kemudian meningkat lagi kepada trend to trend meningkat lagi kepada learn to win jadi tahapan-tahapannya itu kalau kita penuhi dengan kebutuhan latihan yang sesuai artinya bertahap maka peningkatannya akan terlihat progresnya bagus artinya dia tidak jenuh tidak bosen tidak juga menimpulkan cedera yang fatal ketika masuk kepada zona trend to win memang sudah waktunya masak sudah waktunya panen jadi itulah seninya dari LTAD yang latihan bertahap kepada kemampuan motorik mereka berdasarkan usianya oke menarik berarti dari 4 tahun sudah bisa dimulai tapi kalau misalnya kayak tadi Sabam mau bilang dari start itu 19 tahun sampai 20-an ke atas gitu ya itu trend to win trend to win nah kalau dari Sabam sendiri kan bisa dibilang sebagai coach sebagai instruktur juga nih sebelum memilih atlet ada gak karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang atlet ini gitu karakteristik apa ini yang harus dimiliki mereka yang pertama sebelum kita masuk ke program latihan pastinya kita perlu melihat dulu komponen yang menjadi penunjang untuk cabur ini melihat dari komponen fisik misalkan fisiknya apa yang diperlukan untuk seorang petarung tekundur kirurgi oh misalkan fisiknya dia kalau bertanding 2 menit kali 3 ronde berarti kan 6 menit oh berarti fisik apa yang dominan berdasarkan sistem energinya oh berarti ada anaerob anaerob laktasit maupun laktasit kemudian ada gerakannya yang berhubungan dengan strengthnya ada gerakannya reactive strength ada starting strength kemudian ada muscle injuran ini yang menjadi target kita untuk meningkatkan kemampuan fisik dia fokusnya kepada komponen fisik itu tapi sebelumnya memang ada tahapan-tahapan ada fisik umumnya khususnya baru spesifik untuk kecaburannya oke 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 nah tapi kalau kita aku pengen nanya juga manfaat dari tekuwondo ini apa sih sabem tapi tahan dulu sabem kita harus komrek dulu jadi sabem dipikirkan dulu nanti boleh dikasih taruh smart viewers nah smart viewers jangan kemana-mana tetap bersama kami di halau di top